Hi everyone, my name is Tiffany and welcome back to my channel Di video hari ini aku bakal bikin massive video haul pertama di channel ini Karena kemarin aku sempet kalap banget, aku belanja di Sephora sebanyak ini So without further ado, if you wanna see what I bought from Sephora, please keep on watching Di video haul ini aku bakal bagi kategorinya itu per brand Dan brand pertama itu dari Kosas Tinted Face Oil Foundation Produk ini menarik banget karena ini acting as like a double beauty Ini tuh gabungan dari foundation sama skincare Mengandung six active botanicals oil yang fungsinya itu beda-beda Ini tuh the future of foundation Karena pemakaiannya itu bisa semudah kayak kalian pake serum atau moisturizer Packagenya kayak gini, terbuat dari plastik, sleek banget, enteng banget Jadi gampang buat dibawa untuk traveling Formulanya kayak gini guys Biarpun formulanya cair banget seperti oil dan very runny Ternyata itu coveragenya itu lumayan banget lebih ke arah light to medium coverage Tanpa bikin muka kalian itu keliatan kiki Aku beli tone 5.5, medium with olive undertones Shade range mereka itu lumayan terbatas Currently mereka kayaknya ada 16 tones Tapi katanya mereka itu ngedesain supaya tones ini tuh bisa adaptasi ke 48 different tones Wet lip oil gloss Produk ini juga hybrid kayak foundationnya Kosas Jadi ini campuran antara lip treatment sama lip gloss Makanya kalo misalnya pake ini itu keliatan bibirnya itu super plump and hydrated Aku ambil shade dip yang warnanya itu natural pearly nude Warnanya cantik banget It's just like my lips but better gloss Dan packagingnya itu salah satu kenapa aku beli lip gloss ini Karena tutupnya yang warnanya baby blue It just reminds me of hydration Lucu banget gak sih guys? Ini kayak ada mini wave gitu So far aku juga suka sama aplikator mereka Aplikator mereka itu cukup lancip Jadi pemakaiannya itu bisa lumayan rapi Produk selanjutnya itu dari Supergold Glow Screen Broad Spectrum Sunscreen SPF 40 PA++++ Versi baru dari Unseen Sunscreen Tapi versi glowy-nya Produknya juga semacam seperti Double Duty Selain untuk jadi sunscreen ini juga bisa dipake untuk jadi makeup primer Dan menurut aku produk ini itu udah bagus banget kalo dipake sendiri tanpa foundation pun Produk ini bisa bikin muka kita tuh keliatan glowy and luminous Lihat Langsung instantly muka kita itu gak keliatan pucat Aku beli produk ini tuh gara-gara aku udah suka sama formulanya Unseen Sunscreen Karena dia itu sunscreen tapi bisa dipake untuk jadi makeup primer juga Pas mereka launch produk ini Aku langsung kayak aku bakal beli Karena ini glow versionnya Aku itu bener-bener gampang banget tertular sama produk yang berbau glowy, dewy, hydration Semua yang begitu-begitu aku langsung kayak leleh Next produk itu dari Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip Kit Pas ini launch versi kecil dan versi mininya Aku langsung beli karena ini aku udah sempet liat sold out terus Karena aku penasaran banget lipstiknya Charlotte Tilbury yang Pillow Talk ini banyak banget yang suka pake Jadi akhirnya aku beli karena ini tuh lumayan oke banget harganya 25 dolar Tapi dapet lipstick sama dapet lip linernya Warna itu like a nude pink Aku lumayan sedih karena warna ini tuh kurang cocok di bibir aku Warna ini just like too pink Next produk itu dari Milk Makeup Aku suka banget guys sama mini produk seperti ini Aku itu sucker for mini sizes Soalnya menurutku kalo misalnya beli full size itu gak akan pernah habis Jujur aja, muka cuma satu Jadi gak akan pernah habis Ditambah mini size itu harganya bersahabat Aku beli shade yang big Ini the only shade yang available buat mini size Formulanya kayak gini guys Very creamy and blendable Cantik warnanya Ini finishnya juga natural dan warnanya itu matte Next dari Tatcha The Silk Canvas Primer Mini Banyak banget orang yang raving about this product Pas mereka launch yang mini Aku langsung beli karena menurutku terlalu komitmen untuk beli yang besar Akhirnya aku cobain deh Liat guys lucu banget gak sih cuma sebesar ini Primer ini tuh memang ikonik banget Sama formulanya itu yang dalam bentuk balm seperti ini Next dari YSL Water Stain Produk ini tuh menarik banget karena 40% dari produk ini itu mengandung oil dan water Waktu diaplikasiin ke bibir itu finishnya itu high shine with a tint of color Aku sekarang lagi pake di bibir aku tuh aku pake ini Warnanya cantik banget Aplikator mereka tuh juga enak banget Mengikutin banget pas dipake ke bibir Ini aku beli shade 610 Warnanya nude underwater Warnanya itu seperti warm rosy brown Formulanya juga lightweight banget Next dari Hourglass Scattered light glitter eyeshadow Aku beli shade smoke Warnanya itu with warmer undertone Finishingnya itu sparkling metallic gitu Eyeshadow ini lumayan sheer Kalo dipake dalam single layer Definitely buildable Kalo misalnya dipake 2-3 kali itu Bisa mendapatkan coverage yang cukup tebel Teksturnya itu very soft Terus juga creamy Battery Gampang banget untuk di blend Gampang banget Packagingnya seperti ini Kalo misalnya dibuka itu kayak ada penutupnya Tuh kayak gitu Ini adalah Artist Couture Diamond Lights Finisher Loose Pearls Aku liat Desi Perkins pake ini guys Jadi aku beli Karena emang kemarin aku lagi nyari eyeshadow buat yang finishing gitu Aku beli warna spotlight glitz Warna itu kayak silver and pink reflect gitu Cantik banget untuk jadi finishing eyeshadow Next dari Clinique Ini itu cheek pop Aku bener-bener liat banyak banget orang yang pake produk ini Dan terakhir aku ketrigger sama my always Sarah Robert Karena aku udah nontonin video Sarah terus Dan terakhir pas dia kasih tau warna ini Aku suka banget warnanya Terus akhirnya aku beli Aku beli shade fake pop Warnanya itu seperti orange coral With a hand of pink With a soft shimmer Teksturnya itu soft banget Smooth dan velvety Biarpun ini itu powder product Aku lagi pake blush ini juga Dan warnanya menurutku itu cocok di every skin tone Cantik banget warnanya guys Aku lumayan seneng sama packaging mereka Karena aku bikin ini tuh plastik biasa Tapi ternyata lumayan tebel Next product dari Patrick Ta Major Brow Shaping Wax Product yang aku udah tunggu-tunggu dari lama banget Product ini di Sephora itu Sold out berkali-kali Jadi susah banget dapet produk ini Pas mereka restock aku langsung Beli! Product ini tuh dipake buat jabrikin alis Biasanya kalian bisa pake soap Bisa di spray pake setting spray Atau misalnya air biasa Bisa bikin alis kalian itu tuh berdiri Dalam waktu yang cukup lama Aku belum pernah cobain produk ini Tapi aku super excited buat coba Karena produk ini tuh sold out berkali-kali di Sephora Dan aku susah banget pas mau dapetin produk ini Ada dua warna Warnanya itu coklat dan clear Disini aku beli warna yang coklat Aku gak sabar banget pengen cobain produk ini Please comment down below kalo misalnya kalian pengen aku review produk ini Dan produk selanjutnya ini dari Dior Dior Backstage Face & Body Foundation Produk ini tuh udah aku pengen coba dari lama banget Karena aku ngeliat banyak banget orang yang pake Makin aku liat reviewnya di Youtube Aku makin kepengen beli Dan akhirnya aku beli juga Aku suka banget sama packaging mereka Karena ini tuh dari plastik Beda sama foundation Dior yang biasanya dari kaca Dalam bentuk squeeze Finishing dari foundation ini tuh natural Dan langsung bikin complexion muka itu flawless banget Definitely bisa bikin coverage Dan definitely buildable Ini aku beli shade Dua Warm Aku lagi pake foundation ini hari ini Dan menurut aku warnanya A little bit too bright Jadi aku mungkin exchange untuk warna lain Untuk range of shadenya Dior Backstage Foundation ini juara Mereka ada 40 different shades Jadi harusnya kalian pasti ada salah satu warna yang cocok dari antara 40 warna itu Dari Dior, aku juga ada beli Dior Addict Lip Tattoo Longwear Colored Tent Aku emang udah pernah pake ini sebelumnya Aku beli shade 421 Natural Beige Warna yang susah banget dicari Akhirnya aku beli juga Warnanya itu kayak gini Baru dipake mau dihapus Langsung nge-stain Kita tuh I love Ini ada makeup remover dari Pharmacy Green Clean Removing Cleansing Balm Aku suka banget sama cleansing balm ini Karena ini bener-bener gentle di muka Melt away semua makeup yang dipake di muka Kebetulan kemarin Sephora ada bisa tuker point Jadi aku tukerin point deh Saiznya kecil guys Isinya seperti ini Dan ini gampang banget untuk dibawa traveling Oke guys, next into skincare Karena kali ini aku memang udah lumayan beli banyak produk skincare sebelumnya Jadi aku gak gitu banyak beli produk skincare Produk pertama dari skincare ini adalah Innisfree Gak lama ini Innisfree itu muncul di Sephora Dan akhirnya aku cobain juga Innisfree Intensive Hydrating Serum with Queen T&C Terkenal banget di dunia K-Beauty Aku ada beli The Ordinary Yang ini itu Hyaluronic Acid 2% Plus B5 Aku beli ini jujur karena hyaluronic acidnya Aku udah pake satu botol udah hampir habis Dan aku suka sama teksturnya Jadi aku repurchase another bottle Dari The Ordinary aku juga ada beli 100% Organic Cold Pressed Moroccan Argan Oil Ini itu juga lumayan multifungsi Ini selain bisa dipake di muka bisa juga dipake untuk rambut Dan aku lumayan pengen cobain aja Aku suka pake oil di skincare tin aku Teksturnya seperti ini Oh lumayan lightweight ya Tada! Kiehl's Ultra Facial Cream Jujur, the main reason kenapa aku beli produk ini itu karena size-nya yang super jumbo 125 ml ini itu besar banget untuk moisturizer Gak bisa dibuka Nyerah Aku itu suka banget kalo misalnya beli moisturizer itu yang size-nya yang paling gede Aku kalo misalnya pake moisturizer itu emang boros banget guys Jadi segini itu mungkin bisa bertahan 3 bulan? 2 bulan? Aku beli untuk jadi morning moisturizer aku Karena teksturnya itu lightweight tapi juga hydrating di muka Jadi di US itu bakal summer udah mulai panas sih sekarang di LA Jadi aku gak gitu mau moisturizer yang lumayan lengket di muka aku Aku lumayan suka sama produk ini untuk summer Dan aku beli 2 Aku beli 1 lagi untuk cowok aku Dia juga lumayan suka sama tekstur moisturizer ini Untuk cowok kan mereka gak gitu suka yang terlalu shiny Kayak muka becek Moisturizer ini tuh lumayan oke untuk dipake di cowok menurutku Gak terlalu shiny Tapi juga hydrating banget di muka Jadi ini aku lumayan rekomen Kalo misalnya kalian mau beliin cowok kalian Atau kalian pake untuk diri sendiri juga oke banget Apalagi especially di Indo yang weathernya itu humid banget Dan ini packagingnya menurut aku enteng banget Karena dari plastik untuk size 125ml ini Kalo misalnya mau dibawa traveling pun masih oke lah Dan harganya juga gak terlalu mahal Moisturizer selanjutnya itu dari Fresh Rose Deep Hydration Peace Cream Aku seneng banget pas Fresh keluarin size yang 100ml Karena biasanya moisturizer fresh itu cuma 50ml Dan ini wanginya enak banget guys Kayak rose gitu bikin kayak therapy Ini aku beli untuk night moisturizer aku Karena teksturnya itu a little bit heavier dibanding kills Cuma packagingnya dia itu dari glass Jadi kalian harus hati-hati banget Taro ini dan jangan sampe jatoh Karena kalo jatoh Bye bye money Bye Skincare selanjutnya dari Hair Before True Blue Skin Clarifying Duo Set ini dapet 2 produk Blue Tansy Reservicing Clarity Mask Sama Lapis Balancing Facial Oil Di set ini itu dapet 2 produk mini seperti ini Ini lumayan good deal menurut aku Karena langsung dapet 2 produk Tapi mini Aku beli ini Karena aku tuh sebenernya mau cobain Blue Tansy nya Tapi karena Blue Tansy yang full size nya Out of stock terus-terusan Tiap kali aku mau beli Emang anaknya gak sabaran banget Jadi akhirnya aku belilah si mini size ini That's it for skincare This is the only perfume that I bought from Sephora Jadi ini itu parfum Jo Malone My favorite perfume English, Peer, and Fuchsia Aku ini udah repurchase Karena parfum aku yang ini itu udah mau habis Udah tinggal segini isinya Jadi akhirnya aku repurchase lagi Karena aku suka banget sama wanginya Bener-bener suka banget Keynotes nya dia itu ada Peer, Fuchsia, Patchouli, and a little bit of rose Wanginya enak banget Kayak ada fresh nya itu dari Peer nya Dan ada sweetness juga Dari Fuchsia dan Rose nya Dan aku juga suka combine Wanginya kalo dicampur Endulita banget Wanginya enak banget Tapi sayangnya Parfum dari Jo Malone ini Itu kurang kurang lasting di aku Tapi karena wanginya enak banget I keep repurchasing it And the last product here Is the Sephora Deluxe Manicure Kit Aku beli ini karena aku gak mau repot aja Aku males banget cari produk satu-satu Kebetulan banget Sephora ngeluarin ini Isinya itu seperti ini guys Udah lengkap Kalo misalnya mau bawa kemana-mana juga gampang Kayak gini That's it guys Semoga video hari ini bisa menghibur Dan menemani kalian pada waktu kuarantin Thank you so much for watching this video Kalo misalnya kalian enjoy nonton video haul seperti ini Boleh komen di bawah untuk ideas video haul selanjutnya Jangan lupa to hit like and subscribe button Stay safe and healthy guys I will see you in my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax